Banyak dari kita mungkin pernah mendengar bahwa Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda saat sedang berunding. Tapi benarkah demikian? Atau ada versi lain dari cerita ini? Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada akhir Perang Jawa. Kita akan melihat dari berbagai sudut pandang dan sumber sejarah untuk mencoba menemukan kebenaran di balik peristiwa penangkapan Diponegoro. Sebelum kita membahas tentang penangkapan Diponegoro, kita perlu memahami dulu konteks dari peristiwa tersebut. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya Perang Jawa? Perang Jawa berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Ini merupakan salah satu perang terbesar dan terlama yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Penyebabnya tidak sesederhana hanya masalah agama atau perlawanan terhadap penjajah. Tapi ada banyak faktor yang saling terkait. Pertama, ada masalah politik internal di Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro yang merupakan putra tertua Sultan Hamengkubuwono ketiga. Ia kemudian mengasingkan diri Ketegal Rejo dan menjadi tokoh spiritual yang disegani. Diponegoro juga tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Sultan Hamengkubuwono keempat yang dianggap terlalu pro-Belanda. Kedua, ada masalah ekonomi. Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultuur stelsel yang sangat memberatkan rakyat. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Sementara hasil panen mereka sendiri berkurang. Pajak yang tinggi juga membuat rakyat semakin menderita. Ketiga, ada faktor budaya dan agama. Diponegoro dan para pengikutnya menganggap bahwa pengaruh barat yang dibawa Belanda telah merusak nilai-nilai tradisional Jawa dan ajaran Islam. Mereka ingin mengembalikan kemurnian ajaran agama dan adat istiadat Jawa. Keempat, ada provokasi langsung dari Belanda. Pada tahun 1825, pemerintah kolonial berencana membangun jalan yang melewati makam leluhur di Ponegoro di Tegal Rejo. Ini dianggap sebagai penghinaan dan menjadi pemicu langsung pecahnya perang. Jadi, kita bisa lihat bahwa Perang Jawa bukan hanya sekedar perlawanan terhadap penjajah, tapi juga merupakan akumulasi dari berbagai ketidakpuasan dan konflik yang sudah lama terpendam. Di Ponegoro menjadi simbol perlawanan karena ia mampu menyatukan berbagai kelompok yang merasa tertindas oleh sistem kolonial. Sekarang, mari kita bahas jalannya Perang Jawa secara singkat. Perang ini dimulai pada 20 Juli 1825 ketika pasukan di Ponegoro menyerang pos-pos Belanda di sekitar Yogyakarta. Awalnya, pasukan di Ponegoro berhasil merebut banyak wilayah dan mendapat dukungan luas dari rakyat. Mereka menggunakan taktik gerilya yang efektif, menyerang secara tiba-tiba lalu mundur ke pedalaman. Belanda awalnya kewalahan menghadapi perlawanan ini. Mereka harus mendatangkan bala bantuan dari Eropa dan merekrut pasukan pribumi dari daerah lain. Belanda juga menerapkan taktik benteng stelsel atau sistem benteng. Membangun banyak pos pertahanan untuk mengepung wilayah perlawanan. Perang berlangsung selama lima tahun dengan intensitas yang naik turun. Ada periode-periode gencatan senjata dan negosiasi yang gagal. Diponegoro mendapat dukungan dari berbagai kelompok, termasuk para ulama, bangsawan yang kecewa dengan sistem kolonial dan rakyat biasa yang menderita akibat kebijakan Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan pasukan Diponegoro mulai berkurang. Banyak pengikutnya yang tewas dalam pertempuran atau menyerah karena kelaparan dan wabah penyakit. Belanda juga berhasil memecah belah kubu perlawanan dengan taktik adu domba dan janji-janji politik. Pada tahun 1830, Diponegoro sudah terkepung di daerah Magelang. Dalam kondisi terdesak ini, ia akhirnya bersedia melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Dan disinilah kita sampai pada peristiwa kontroversial yang menjadi fokus video ini. Penangkapan Diponegoro Versi yang umum kita dengar adalah bahwa Diponegoro dikhianati. Ceritanya begini, pada tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro datang ke Magelang untuk berunding dengan Letnan Jenderal Henrik Merkus de Kock, pemimpin pasukan Belanda. Namun, begitu ia tiba di tempat perundingan, Diponegoro langsung ditangkap tanpa peringatan. Ia kemudian diasingkan ke Manado, lalu Makassar, hingga wafat pada tahun 1855. Versi ini tentu saja menggambarkan Belanda sebagai pihak yang licik dan tidak bisa dipercaya. Mereka dianggap telah melanggar etika perang dan melakukan pengkhianatan terhadap lawan yang datang dengan niat baik untuk berunding. Tapi, benarkah demikian? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum menyimpulkan apakah Diponegoro benar-benar dikhianati atau tidak. Pertama, kita perlu melihat konteks perundingan tersebut. Saat itu, posisi Diponegoro sudah sangat terdesak. Sebagian besar pasukan sudah menyerah atau tewas. Ia sendiri sudah berkali-kali berpindah tempat untuk menghindari kepungan Belanda. Jadi, bisa dikatakan bahwa Diponegoro datang ke perundingan bukan dari posisi yang kuat. Kedua, ada perbedaan ekspektasi antara Diponegoro dan Belanda tentang tujuan perundingan. Menurut catatan sejarah, Diponegoro berharap bisa mendapatkan wilayah kekuasaan sendiri dan gelar sultan. Sementara Belanda hanya ingin Diponegoro menyerah tanpa syarat. Ketiga, ada kemungkinan bahwa penangkapan Diponegoro sudah direncanakan sejak awal oleh Belanda. Mereka mungkin memang tidak berniat berunding dengan tulus, melainkan hanya ingin memancing Diponegoro keluar dari persembunyiannya. Keempat, beberapa sumber menyebutkan bahwa sebenarnya Diponegoro sudah diperingatkan oleh pengikutnya untuk tidak datang ke perundingan tersebut. Mereka khawatir ini adalah jebakan. Namun, Diponegoro tetap pergi. Mungkin karena merasa sudah tidak punya pilihan lain atau karena masih berharap bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Kelima, kita juga perlu mempertimbangkan cara pandang dan standar perang pada masa itu. Taktik tipu muslihat seperti ini mungkin dianggap lebih dapat diterima dibandingkan dengan standar etika perang modern. Jadi, apakah Diponegoro dihianati? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak? Di satu sisi, bisa dikatakan bahwa Belanda memang melakukan pengkhianatan. Mereka menggunakan kedok perundingan untuk menangkap musuh mereka. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perundingan yang seharusnya dilakukan dengan etikat baik. Namun, di sisi lain, kita juga bisa melihatnya sebagai taktik perang yang umum dilakukan pada masa itu. Belanda mungkin menganggap ini sebagai cara yang efektif untuk mengakhiri perang tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Dari sudut pandang mereka, ini mungkin dianggap sebagai pilihan yang lebih baik daripada menyerang langsung markas Diponegoro yang bisa mengakibatkan banyak korban. Yang jelas, peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Penangkapan Diponegoro menandai berakhirnya Perang Jawa yang merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Dampak dari perang ini sangat besar. Diperkirakan sekitar 200 ribu Jawa dan 8 ribu orang Eropa tewas selama perang berlangsung. Perekonomian Jawa juga hancur dengan banyak desa dan lahan pertanian yang rusak. Bagi Belanda, kemenangan ini memperkuat cengkeraman mereka atas Jawa. Mereka bisa menerapkan sistem tanam paksa yang mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja pribumi secara masif. Sementara bagi rakyat Indonesia, Diponegoro menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Meskipun ia kalah, semangatnya menginspirasi gerakan-gerakan nasionalis di kemudian hari. Kisah Diponegoro juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi kekuatan asing. Perpecahan internal dan taktik adu domba Belanda menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan kekalahan perlawanan ini. Terlepas dari kontroversi tentang pengkhianatan atau tidak, yang pasti, Diponegoro telah meninggalkan warisan penting dalam sejarah Indonesia. Ia menunjukkan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan adalah mungkin, meskipun menghadapi lawan yang jauh lebih kuat secara militer dan ekonomi. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, pentingnya bersikap kritis terhadap narasi sejarah. Kita perlu melihat berbagai sudut pandang dan sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu peristiwa sejarah. Kedua, kita bisa belajar tentang pentingnya diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik. Namun, kita juga harus waspada terhadap kemungkinan pengkhianatan atau manipulasi dalam proses tersebut. Ketiga, kisah Diponegoro mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Perpecahan internal seringkali menjadi kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan. Keempat, perjuangan Diponegoro menunjukkan bahwa kekalahan dalam pertempuran tidak selalu berarti kekalahan dalam sejarah. Semangatnya terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kelima, kita bisa belajar tentang kompleksitas hubungan antara penguasa lokal dan kekuatan kolonial. Seringkali ada dinamika rumit yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Terakhir, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah Dengan memahami masa lalu, kita bisa lebih baik dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Bagaimana kita sebagai generasi muda Indonesia bisa menghormati warisan perjuangan Diponegoro dan pahlawan-pahlawan lainnya? Bagaimana kita bisa menerapkan semangat perlawanan mereka dalam konteks tantangan yang kita hadapi saat ini? Mungkin jawabannya bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan terus berjuang melawan ketidakadilan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan cara itulah, kita bisa memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Demikianlah pembahasan kita tentang kontroversi pengkhianatan terhadap Diponegoro. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru dan mendorong kita untuk terus mengkaji sejarah dengan kritis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.